Ikan Tawes Ikan Endemik Indonesia Tawes atau Baderbargoimus gonyonatus bleka adalah sejenis ikan air tawar anggota famili Eprinidae. Ikan ini merupakan salah satu jenis yang penting dan populer dikembarkan dalam aqua kultur sebagai ikan konsumsi. Secara alami Tawes menyebar luas di Indosina dan Kepulauan Sunda. Telah dibudidayakan di kolam-kolam setidaknya semenjak abad ke-19. Tawes juga diintroduksi ke pulau-pulau lain, misalnya ke Sulawesi. Sementara, menurut katatan F.Aus, ikan ini juga diintroduksi ke Filipina tahun 1956 dan ke India tahun 1972. Ikan putihan berukuran sedang, panjang total hingga 330 mm, gurat sisi 29 sampai 31 buah. Tiga-tiga sisi antara gurat sisi dengan sirip perut, sirip gugur dengan enam jari-jari bercabang. Tinggi tubuh di awal sirip punggung 2,4 sampai 2,6 berbanding panjang standar yakni panjang tanpa sirip akor. Panjang kepala 4 sampai 4,3 berbanding panjang standar. Awal sirip punggung kira-kira sejajar sisi gurat sisi ke sepuluh. Di belakang awal sirip perut dan terpisah dari ugun-ubun oleh sebelah sisi. Rumus sirip punggung 4 jari-jari keras, duri, jari-jari lunak, sirip dugun, sirip dada, dan sirip perut. Jari-jari keras terakhir yakni duri terbesar sirip punggung dengan geri dibuat di sisi belakangnya. Batang ekor dikelilingi 16 sisi. Sekor tawes dengan panjang tubuh hingga 45 cm pernah tertangkap di sebuah wadu. Di awal, tawes ditemukan hidup di jaringan sungai dan anak-anak sungai, dataran banjir, hingga ke wadu-wadu. Agaknya ikan ini menyukai air yang diam menggenang. Tercatat pula migrasi ikan ini meski tidak terlampau gawur. Yangnya dari sungai besar ke anak-anak sungai, saluran, dan dataran banjir, khususnya di awal musim buja. Penyebaran alaminya tercatat di sungai Mekong, Ceofrayet, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jawa. Tawes bersifat herbivoreng, utamanya memakan tumbuh-tumbuhan seperti hibriwa, aneka tumbuhan air, dan daun-daunan yang terjatuh ke sungai. Meskipun demikian, Tawes Mau juga memaksa aneka invertebrata, sungguh air yang ideal untuk hidupnya antara 22 sampai 28 derajat Celcius. Sifatnya sebagai herbivora dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan gulma air. Penelitian yang dilakukan di Danau Maninjau, Sumatera, Barat, mendapatkan bahwa ikan Tawes dan Milem yang tidak diberi pakan secara khusus telah memakan aneka fitoplankton yang terdapat di danau. Sehingga jenis-jenis ikan ini berpeluang untuk digunakan sebagai pembersih air danau. Ikan Tawes juga termasuk ikan endemik Indonesia. Dulu banyak orang-orang melakukan pembudidayaan. Namun karena sedikitnya permintaan pasar ikan Tawes tidak terlalu diminati oleh pembudidayaan saat ini.